Intro Merebaknya kembali virus antraks membuat pemerintah Kabupaten Sleman kembali melakukan vaksinasi kepada hewan ternak sapi, kambing, dan domba di Padukuhan Kalinong Kokidul, Gayam Harjo, Prambanan. Vaksinasi tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Sleman Kustini Seripurnomo serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nasrullah. Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga memberikan bantuan untuk memberantas antraks utamanya di wilayah setempat berupa 2.600 dosis vaksin antraks, 1.500 botol vitamin, 500 botol antihistamin, 100 botol antibiotik, dan 20.000 sets puid. Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada para peternak dan masyarakat agar tidak menjual dan mengkonsumsi hewan yang sakit atau mati. Mengingat, antraks sendiri merupakan penyakit yang berbahaya yang menjangkit pada hewan dan menular ke manusia. Jika hewan mati karena antraks, terdapat aturan pemusnahannya yakni dengan cara dikubur dengan kedalaman 2 meter dan diberi formula, kapur, serta ditutup dengan cara disemen. Apabila ada kejalanan, orang ternak yang sakit langsung melakukan di pos kesuan, yaitu pusat untuk pesehatan, masyarakat yang ada di Kabupaten Semen, secepatnya nanti kita tangani bersama-sama. Jangan segan-segan dan jangan melakukan seadanya baik itu pendidikan maupun jualan. Ini akan terhadap kepada masyarakat Semen, kepada semua masyarakat yang kagungan ternak di Kabupaten Semen. turun bersama-sama untuk melihat dan memastikan kondisi kasus antraks yang terjadi di Kabupaten Semen. Hari ini kami ingin memastikan seperti apa dan tadi secara global sudah dilaporkan oleh Pak Kadis Provinsi tentang kondisi penanganan ataupun perkembangan kasus antraks Balai Besar Veteriner Watis bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Semen dan juga provinsi turun bersama-sama untuk melakukan antisipasi, pencegahan dan sekaligus pengobatan terhadap hewan-hewan atau ternak yang terkena antraks beberapa waktu yang lalu. Dan laporan tadi bertujuh Maret sudah tidak ada kasus lagi. Sementara itu, kasus antraks di Kabupaten Semen sendiri sudah ditangani dengan baik. Namun, masyarakat juga perlu peduli jika hewan ternak sudah terserang penyakit agar segera ditangani oleh puskesuan terdekat. Cara tersebut menjadi salah satu upaya mitigasi lebih lanjut apabila hewan ternak menunjukkan kejala-kejala antraks. Mengingat tipa dukuhan Kalinongkokidul ini beberapa kandang sudah dinyatakan positif antraks. 5 tahun bayang, 5 bulan seharusnya. Ada pun upaya lain yang dilakukan oleh Pemkap Sleman guna mengatasi antraks tersebut yakni pengobatan dan pemberian vitamin terhadap ternak sapi sebanyak 143 ekor serta kambing dan domba sebanyak 224 ekor. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Aurora Rahma Adi TV